Jemaah dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita masuki peribadatan minggu saat ini dengan pernyataan bahwa ibadah minggu saat ini kita laksanakan di dalam nama Allah Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin, Amin, Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Disilahkan duduk. Jemaah yang dikasih Tuhan kita menyadari benar bahwa perjalanan kehidupan kita sampai dengan hari ini itu semata-mata karena karunia dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu mari kita agungkan Tuhan bersama dengan makhluk alam semesta. Kita pujikan hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan alamu pujilah. Haleluya, 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 surya berkasar yang terang. Canggrakatika cemerlah, pujilah tiap kalah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Ketika kami mengingat akan penyertaanmu yang luar biasa besarnya dalam kehidupan kami Tuhan, sudah seharusnya kami mengucap syukur dalam segala sesuatu. Sudah seharusnya kami bisa menampakkan kasih kami kepada Tuhan dan sesama kami dengan lebih benar dan lebih baik setiap harinya. Hanya saja Tuhan kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia terkadang membuat kami belum sepenuhnya bisa melakukan semua itu. Karena itulah Bapak bersama dengan peribadatan saat ini, kami mohon Tuhan ampuni kami akan segala keterbatasan kami ini, sekaligus juga memohon agar Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kami, agar dalam kehidupan kami di hari ini dan selanjutnya, kami lebih lagi bisa menunjukkan syukur kami dengan mengasihi Tuhan dan sesama lebih benar dan lebih baik lagi. Inilah pengakuan kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan lebih lagi menyatakan penyesalan kita, kita pujikan kolokulodawah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Putih doyokulodawah. Saatnya kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan dan saat ini berita anugerah terambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius di pasalnya yang pertama ayat 9 sampai dengan ke 10. Yang demikian bunyinya. Dia Allah yang menyelamatkan kami, dan memanggil kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan meresponnya dengan menyanyikan bersama sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihati merunggu, merunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah. Kau yang lu, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang susah, mari datanglah. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur kepada mu ya Tuhan karena di minggu terakhir di bulan Juni ini, Tuhan izinkan kami untuk beribadah bersama dengan saudara seiman kami. Bahkan di dalam peribadatan ini Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami meyakini benar bahwa roh kudus telah Tuhan curahkan atas kami, baik itu kami sebagai penyampai firman mu maupun sebagai penerima kebenaran firman mu. Supaya semua yang akan kami lakukan saat ini sungguh berasal dari Tuhan dan oleh karena Tuhan juga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melaluinya juga kami dimampukan untuk dapat mengerti sekaligus juga melakukannya. Sekarang berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, bacaan Injil kita di hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 42 yang merupakan kelanjutan dari bacaan minggu yang kemarin. Hanya saja saya akan mengajak saudara untuk tidak hanya membaca bacaan Injil, tetapi saat ini saya juga akan mengajak saudara untuk membaca bacaan yang pertama dari leksionari kita yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-28 ayat 5 sampai dengan yang ke-9 baru kemudian dilanjutkan Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42 supaya pergumulan yang akan kita lakukan bersama di dalam pembacaan firman saat ini lebih komprehensif. Yang pertama saya akan ajak kita untuk membaca Yeremia 28 ayat 5 sampai dengan 9 yang merupakan bacaan pertama leksionari hari ini. Demikian bunyinya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia. Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang konu buatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampah. Tetapi mengenai seorang Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jika nubuat Nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa Nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikian bacaan kita yang pertama dan kita akan melanjutkan pada bacaan Injil yang terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan 42 yang demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang Nabi sebagai Nabi, ia akan menerima upah Nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah bacaan Injil kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagi sebagian besar kita istilah reaktif dan responsif. Tentunya bukan lagi istilah yang asing. Sebab dalam kehidupan kita sehari-hari istilah itu seringkali dipakai untuk menunjukkan tanggapan kita atas sebuah pernyataan, peristiwa, kejadian yang kita saksikan dan kita dengar secara langsung maupun yang kita saksikan dan kita dengar tidak secara langsung. Atas kenyataan itulah maka di dalam kamus kedua istilah tadi, yaitu reaktif dan responsif disebutkan sebagai hal yang identik, mirip dan sangat dekat. Hanya betapapun demikian, jika sudah masuk ke dalam ranah rasa yang terkadang lepas dari arti bahasanya itu sendiri, penggunaan kedua istilah tadi seringkali berbeda. Contohnya, reaktif itu cenderung spontan, lahir begitu saja, tanpa waktu jeda untuk berpikir. Sedangkan responsif itu memang spontan, tapi tetap ada waktu jeda untuk menimbang akan apa yang hendak ditanggapi. Reaktif itu cenderung emosional, sedangkan responsif itu cenderung terukur dan rasional. Reaktif itu seringkali berasal di bawah alam bawah sadar kita yang terjadi karena pengalaman masa lalu biasanya bersifat curiga, berisi perspeksi dan asumsi yang tidak terkendali, sedangkan responsif itu berasal dari kesadaran, lepas dari kecurigaan dan persepsi, sehingga hasilnya lebih bernuansa dialogis. Nah tentu saja ada banyak hal yang menyebabkan seseorang itu bertipikal reaktif dan bertipikal responsif. Tetapi kalau kita memperhatikan teori tentang tahap-tahap perkembangan emosi seseorang, rasanya kita akan mendapati bahwa salah satu hal yang ikut berkontribusi membuat seseorang itu bersikap reaktif, yang artinya adalah spontan dan emosional, itu adalah karena dia masih berada di usia muda. Sebab di dalam tahap-tahap perkembangan emosional, usia muda itu seringkali dimengerti sebagai usia mencari jati diri, usia yang berapi-api. Bahkan Roma Irama sendiri, Raja Dangdut itu di dalam lagu yang berjudul Darah Muda yang ngebum di tahun 70-an, menyatakan bahwa darah muda itu darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tidak pernah mau mengalah, masa muda itu masa yang berapi-api, maunya menang sendiri walau salah seringkali tak peduli. Nah tentu saja saudara yang dikasih Tuhan terhadap gambaran Roma Irama akan kenyataan yang terjadi dalam diri orang muda itu, mungkin setiap kita akan memberikan respon yang berbeda. Bisa saja kita setuju, tapi bisa saja kita tidak setuju. Sebab faktanya ada juga kok orang muda yang tidak reaktif di dalam menyikapi segala sesuatunya. Dan salah satu di antara dari orang muda yang seperti itu adalah Yeremia. Sekedar untuk mengingat saja, Yeremia ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, artinya bukan hanya bangsanya sendiri tapi juga bangsa lain, saat itu usianya masih sangat muda. Bahkan kemudahan itu juga yang dipakai oleh Yeremia untuk menolak perutusan yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah hanya saja setelah Tuhan menjelaskan kepadanya, bahwa ketika Tuhan memanggil dan mengutusnya, maka Tuhan akan memperlengkapinya, Yeremia yang muda itu akhirnya berkomitmen untuk mengikuti apa yang menjadi perutusan Tuhan atas dirinya. Nah komitmen Yeremia yang masih muda untuk melakukan perutusan yang Tuhan percayakan kepada dirinya itu terlihat dalam banyak hal. Bukan saja ketika dia senantiasa siap untuk menyampaikan semua nubuatan yang Tuhan kendaki untuk dinyatakan kepada bangsa Yehuda dan bangsa yang lain, tetapi juga terlihat ketika dia berusaha memacu dirinya untuk senantiasa hidup benar. Dan hal itu diperlihatkan oleh Yeremia diantaranya dengan cara yang pertama, Yeremia tidak pernah mau berurusan dengan uang, baik itu dia sebagai penghutang ataupun sebagai orang yang menghutangkan. Kedua, kepada musuhnya dia pun selalu membelanya. Bahkan yang ketiga yang menarik, sekalipun dia itu adalah anak muda, dia selalu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang sifatnya sendagurau ala anak muda. Dan dia lebih memilih menggunakan hari-harinya untuk mempelajari firman Tuhan. Hal itu nanti bisa saudara baca di Yeremia pasal yang ke-16 ayat 10 sampai dengan 17. Hanya saja sekalipun Yeremia yang masih muda itu berusaha menjalani hari-harinya dengan hidup benar, tetapi itu tidak kemudian direspon baik oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan banyak orang yang memusuhinya. Dan minggu kemarin kita belajar sahabat-sahabatnya Yeremia sendiri berusaha untuk menanti kejatuhan Yeremia. Nah hanya saja menariknya sekalipun semua yang dialami Yeremia itu sangat berat, Bahkan Yeremia juga pernah mengutuki hari kelahirannya dan kepada Tuhan saja dia pernah menyerah tidak siap untuk melakukan tugas perutusan itu karena respon yang diterimanya sangat beragam dan menyayat dirinya. Tetapi kepada mereka yang memusuhinya, kepada mereka yang menolaknya, Yeremia yang masih muda itu tidak reaktif meresponnya. Yeremia justru terlihat tenang, salah satunya diperlihatkan ketika merespon Hananya. Padahal saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan reaksi Hananya yang disebut sebagai nabi palsu, ketika Hananya itu mendengar bahwa Yeremia menubuatkan kalau bangsa Yehuda itu akan takluk dengan Babel dan pada saat itu Yeremia menggambarkannya dengan cara dia memakai kuk yang dikalungkan di lehernya, Hananya justru merespon nubuatan Yeremia itu dengan cara mempermalukan Yeremia. Caranya bagaimana? Yang pertama dia mematahkan kuk yang saat itu dipakai oleh Yeremia di atas lehernya dan itu dilakukan oleh Hananya di depan rumah Tuhan, di hadapan imam-imam dan seluruh rakyat Yehuda. Saudara nanti bisa baca di Yeremia 28 mulai dari ayat yang pertama. Di mana sikap yang seperti itu secara tidak langsung menampar, menelanjangi dan mempermalukan Yeremia. Hananya melakukan itu di hadapan publik imam-imam dan seluruh rakyat dilakukan di depan rumah Tuhan. Selain itu Hananya juga meresponnya dengan dia menyampaikan nubuatan yang isinya berbeda. Sebab saat itu Hananya mengatakan Yehuda tidak akan kalah, yang kalah justru Babel. Bahkan menurut Hananya semua perkakas rumah Tuhan yang sudah diambil di pembuangan yang pertama itu akan dikembalikan. Begitu juga dengan Raja-Raja Yehuda beserta keluarganya. Mereka semua akan dikembalikan oleh Raja Babel. Itu yang disampaikan oleh Hananya. Nah menariknya saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun saat itu Yeremia masih muda. Dia dipermalukan langsung bukan hanya melalui perkataan Hananya yang memutarbalikan nubuatan Yeremia. Tapi ketika kuk yang dipasang oleh Yeremia itu juga dipatahkan oleh Hananya dan itu dilakukan di depan imam-imam dan semua bangsa Israel. Tetapi Yeremia meresponnya dengan tenang. Bahkan kepada Hananya Yeremia mengatakan demikian. Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang konubuatkan itu. Itu yang tadi kita baca di bacaan yang pertama. Artinya alih-alih marah, alih-alih tersinggung Yeremia justru mengaminkan. Supaya apa yang disampaikan oleh Hananya itu benar-benar terjadi. Supaya Yehuda itu tidak takluk di bawah babel tapi justru Yehuda itu menang. Nah pertanyaannya kenapa ya? Kok Yeremia sedemikian tenang padahal dia dipermalukan begitu rupa. Padahal Yeremia itu adalah nabi yang jelas-jelas diutus Tuhan. Dan kalau Yeremia mau menggunakan legalitas itu Hananya sudah habis. Karena Hananya adalah nabi palsu. Kenapa kok seperti itu? Nah saudara yang dikasih Tuhan jika kita memperhatikan perjalanan hidupnya Yeremia. Kita akan mendapati bahwa ketenangannya Yeremia itu terjadi tidak secara instan. Ketenangan itu terjadi karena proses yang dialaminya. Di antaranya adalah pengalaman dia sendiri. Nanti kalau saudara membaca Yeremia di pasal-pasal sebelumnya. Saudara akan mendapati bahwa Yeremia itu pernah marah sekali pada Tuhan. Ketika dia mendapati bahwa perbuatan baik yang dikerjakannya direspon oleh orang lain itu tidak dengan baik. Dan pada saat itu Tuhan seolah diam saja. Yeremia mengatakan kepada Tuhan engkau seperti sungai yang curang bagiku Tuhan. Dimana secara tidak langsung Yeremia mengatakan dulu ketika engkau memanggil aku ketika aku masih muda. Engkau mengatakan engkau akan selalu sertai aku tapi kenyataannya sekarang setelah aku ditolak engkau seolah diam saja. Tetapi apa yang dialami Yeremia pada saat itu? Alih-alih dia dihibur sama Tuhan. Tuhan justru berkata demikian kepada Yeremia. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau menjadi penyambung lidah bagiku. Dengan kata lain dalam situasi Yeremia itu merajuk, minta dukungan dari Tuhan karena pelayanannya itu ditolak orang lain. Tuhan tidak kemudian mengelus-elus dia, menghiburnya tapi Tuhan justru menantang dia. Kalau engkau siap untuk aku pakai, maka jangan lagi-lagi engkau mengatakan seperti itu. Hapuskan semua itu dan yang engkau katakan adalah hal-hal yang memang harus engkau sampaikan. Pengalaman pribadi Yeremia membuat dia akhirnya menyikapi sesuatunya dengan tenang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yeremia juga memperhatikan pengalaman orang-orang sebelum dia. Dalam arti adalah nabi-nabi yang dulu pernah diutus oleh Tuhan. Sebab berdasarkan pengalaman sejarah, Yeremia itu mendapati bahwa kalau nabi-nabi itu berasal dari Tuhan, maka saat dia bernubuat, termasuk bagi bangsa Israel, Yehuda atau bangsa-bangsa lain, maka biasanya isi nubuatannya itu tentang perang, tentang malapetaka, tentang penyakit sampar yang akan mereka terima kalau mereka tidak bertobat dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengaku dirinya nabi dan nubuatannya justru nubuat yang isinya damai sejahtera, yang jauh dari perang, maka orang itu harus membuktikan dulu nubuatannya itu. Baru kalau nubuatannya itu benar-benar terjadi, maka orang itu bisa diakui sebagai nabi. Itu paling tidak hal-hal yang dialami oleh Yeremia. Selain itu saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat selanjutnya, kita akan mendapati bahwa yang membuat Yeremia tenang adalah, karena dia yakin benar bahwa kalau Tuhan sudah mengutus dan memilih dia, maka Tuhan juga yang akan membelanya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Yeremia dipermalukan. Dan itu yang terjadi. Karena tidak berapa saat setelah Hananya menantang Yeremia, dengan menyatakan nubuatan yang berbeda, Hananya kedapatan meninggal. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sikap yang tenang, tidak reaktif saat menghadapi respon-respon penulakan ketika berhadapan dengan tugas perutusan, itu juga yang diingatkan oleh Yesus, agar bisa dipraktekan oleh para muridnya, yang saat itu diutus untuk melakukan tugas kepada domba-domba yang hilang dari kalangan orang Israel. Yang di minggu kemarin kita sudah pelajari, mereka disebut sebagai serigala. Sebab sekalipun mereka adalah keluarganya, tapi faktanya mereka justru adalah orang yang pertama akan mencabik para muridnya itu, karena mereka bagian dari pengikut Yesus. Dan sikap tenang yang Yesus kehendaki untuk dilakukan oleh para muridnya, itu terjadi bukan hanya karena Yesus menjamin, bahwa para serigala itu tidak akan bisa membunuh jiwa mereka. Juga bukan hanya karena Yesus menjamin Tuhan akan pelihara mereka sebagaimana Tuhan pelihara burung pipit, yang itu kita pelajari kemarin. Juga karena Tuhan mengatakan bahwa siapa yang menerima mereka, artinya menerima Yesus sendiri. Dengan kata lain, sekalipun secara eksplisit itu tidak disampaikan, Yesus sendak mengatakan juga kepada para muridnya, kalau orang-orang itu tidak menerima mereka, maka itu artinya mereka juga tidak menerima Yesus. Dan terhadap sikap yang demikian, tentu Tuhan tidak akan tinggal dia, karena segala tindakan, segala sikap, segala respon itu mesti ada konsekuensinya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, berdasarkan penelusuran Alkitab yang hari ini kita lakukan, setidaknya kita mendapatkan beberapa pelajaran terkait dengan apa yang mesti kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang lain. Yang pertama, jikalau kita berada dalam posisi sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, seperti Yeremia atau para muridnya Yesus, dalam penelusuran tadi kita diingatkan, untuk kita tidak reaktif ketika berhadapan dengan sikap-sikap penolakan dari mereka. Karena sikap penolakan bagaimanapun juga adalah hak mereka. Yang kita harus lakukan justru adalah kita menyikapinya dengan tenang. Kenapa? Selain karena Tuhan sudah memberikan banyak sekali bekal pada saat mengutus kita, Tuhan juga tidak akan membiarkan kita untuk dipermalukan. Karena siapapun yang menerima kita itu artinya menolak Tuhan, siapapun yang menolak kita itu artinya juga menolak Tuhan. Itu kalau kita berada dari sisi orang yang diutus. Nah sedangkan dari sisi orang yang menerima pelayanan, atau yang dilayani, atau yang mendapatkan pewartaan, kita juga diingatkan untuk kita tidak bersikap seperti hananya, yang tegas-tegas mempermalukan utusan Tuhan hanya karena pewartaan yang disampaikannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Juga agar kita tidak seperti keluarga-keluarga para murid Yesus yang digambarkan sebagai serigala, yang juga siap mencabik-cabik utusan Tuhan. Hanya karena mereka mewartakan kebenaran. Karena apa, apapun yang kita lakukan mesti akan berdampak bagi kita. Dan yang menariknya Tuhan katakan, kalau kita sebagai orang yang dilayani, yang mendapatkan pewartaan, adalah baik kalau kita justru merespon mereka, menerima mereka dengan baik. Sebab Tuhan katakan, ketika kita memberikan kepada mereka secangkir air saja, maka kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah kita bisa melakukannya? Apakah kita bisa responsif tanpa reaktif? Kita sendiri yang bisa memutuskannya. Tapi biarlah hal itu juga kita lakukan ketika kita berhadapan dengan segala peraturan-peraturan, protokol-protokol yang berhubungan dengan kehidupan di era new normal. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Satu du untuk kita. Satu du selesai, sekarang saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri bersama dengan Jumat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita akan nyatakan iman kita, kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk. Mari bersama-sama kita datang kepada Allah untuk menyatakan syafaat kita, dan diakhiri dengan doa Bapak kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kurang lebih tiga bulan ini Tuhan izinkan kami untuk melakukan peribadatan di rumah kami masing-masing, terkait dengan COVID-19 yang menjadi pandemi global. Dan kami bersyukur karena sekalipun di awal, kami agak tidak nyaman melakukannya, tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menikmatinya, untuk kami dapat mensyukurinya. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan kalau pemerintah bangsa kami sudah mulai memberikan kelonggaran bagi kami untuk melakukan peribadatan di gereja. Dan di GKJ Nusuhan, hal itu akan kami lakukan di minggu depan, bersamaan kami memasuki bulan yang baru, bulan Juli. Memang tidak semua dari kami dapat menikmatinya, karena semuanya demi menjaga keamanan dan kesehatan kami. Tapi kami meyakini benar, Tuhan akan memampukan kami meresponnya dengan baik, karena itu juga adalah kehendak Tuhan atas kami. Kami berdoa bagi segala persiapan yang nantinya akan dilakukan, termasuk peribadatan yang nanti juga akan disiarkan secara live streaming, biarlah semuanya bisa berjalan seterusnya dengan kehendak Tuhan, dan iman kami menjadi semakin dibaharui, kami menjadi semakin dipelihara. Bagi saudara-saudara kami yang secara khusus membutuhkan kekuatan dari Tuhan, karena kelemahan yang sedang mereka hadapi, entahkah karena kelemahan fisik ataupun kelemahan dalam hal psikologis, ataupun kelemahan dalam hal ekonomi, kami memohon Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka. Sebab kami meyakini benar Tuhan tahu yang terbaik untuk mereka, dan Tuhan akan memberikan itu bagi mereka. Kami juga tidak lupa berdoa bagi pemerintah bangsa kami, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat, yang berusaha dengan regulasi-regulasi yang sudah diputuskan, untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Biarlah semuanya direspon baik oleh masyarakat, sehingga kami semua berkontribusi untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang semakin sehat, dan yang semakin produktif. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya kepada-Mu, dan kami akan tutup doa kami dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kolam yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan, nanti saudara bisa mengumpulkannya lewat pamung kelompok, atau memasukkan langsung di kantor gereja, atau bisa ditransfer di bank rekening Gika Jenosua. Dasar untuk kita memberikan persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan pujikan bersama Pisung Songwet Kamirhaning, Panggera. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena dalam peribadatan saat ini, kau izinkan kami untuk mengumpulkan persembahan. Kami meyakini benar Tuhan berkenan untuk menerimanya dan menyucikannya, sekalipun persembahan itu tidak sebanding dengan berkatmu. Dan Tuhan juga berkenan untuk memakainya, untuk menjadikan karya pelayanan Tuhan semakin bisa dirasakan lingkungan sekitar kami. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan lebih lagi memampukan kami untuk kami mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri peribadatan ini, kembali melakukan aktivitas kami yang lain, pimpin dan berkati kami untuk kami menjadi pribadi yang senantiasa lemah lembut di dalam merespon segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, supaya melaluinya namamu saja yang dimuliakan. Dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam peribadatan saat ini kami mohon ampun. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, kita pujikan bersama Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang perlu penderitaan, Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, Pembebasan bagi orang yang ditawan, Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan, Sungguh tahun rahmat sudah-sudah tiba, Kerajaan Allah baru kurnia, Itu berita bagi isi dunia. Jemaat undurlah dari tempat ini, Kembalilah ke tempat saudara-saudara berasal, Jadilah saksi Kristus dengan menjadi pribadi yang responsif, Tanpa perlu reaktif, Dengan pribadi yang menyikapi segala sesuatu, Dengan segala kelemah lembutan, Karena di sana terpancar kehidupan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya, Dan memberi saudara kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara, Dan memberi saudara damai, sejahtera. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu untuk saudara semua, salam untuk keluarga yang ada di rumah, Tuhan berkati.